Intro Allahi wa barakatuh Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashratil anbiya'i wal marisaleen Sayyidina wa habibina wa sabi'ina wa mawlana Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in La haula wa la tumhata illa billahi al-Aliyil-Aliyum Ama ba'dah Ama illa billahi al-Aliyum Qad qala ta'ala bi ayatihi al-Kariyim A'udhu billahi al-Sayyidani al-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhalladzina amalu Kutiba alaikum al-Siyam Kama kutiba ala aladzina minqablikum La'allakum tatakun al-Aliyah Assalamualaikum warahmatullahi al-Aliyum Bapak-bapak ibu-ibu Para pendengar di tempatan rumahnya masing-masing yang selamat dan yang semuliakan Puji dan syukur mari kita panjangkan kandirat Allah Salawat serta salam Mari kita terus ajukan karibah Rasulillah Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sesuai dengan request Pemurus masjid Bahwa ternyata Kita taklim hanya ada tiga kali pertemuan saja Menjelang bulan suju Ramadan Maka saya diminta untuk Membacakan dan membahas Pasal-pasal Ramadan Sebagai persiapan kita Untuk melaksanakan puas Seada rumah tahun-tahun ini Mudah-mudahan kita diberikan Pada umur sehat Walahmatullahi wabarakatuh Oleh kira itu silahkan Di kitab yang sudah dibagikan Dicari di halaman 81 Dan kita buka saja ta'lim ini Dengan sama-sama membaca Surah Fatihah Seraya berharap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga dengan bacaan Al-Fatihah Allah berkenan Mengamudi dosa dan kesalahan Yang pernah kita lakukan di masa lalu Amin Terutama untuk Kedua orang tua kita Keluarga kita Saudara-saudara kita Muslim Inilah muslim Yang sebagian besar mereka Sudah ada di alam badazah Semoga diambudi Semua desa dan kesalahannya oleh Allah Dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Dan kita yang masih hidup Dengan niat akan selalu hadir di majlis tahlim Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita Sudah panjang umur Bismillahirrahmanirrahim 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 Shatam Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim 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 siang tetapi saum menggunakan buruk son wa ummi maknanya sama siang yakkuasa saum yakkuasa maka Bapak bebas mau menyebut siang silahkan mau menyebut somi juga silahkan yang peding jangan ngomong siomi kapan diwajibkannya puasa oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW lihat di layar Allah mewajibkan puasa kepada Nabi Muhammad bukan di awal Islam bukan ketika umur 40 tahun Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi tidak langsung diperintahkan puasa tidak 13 tahun dimakkah menanamkan akidah kepada sahabatnya belum diwajibkan puasa ada pun puasa-puasa selama itu yang Rasul lakukan itu hanya puasa Sunnah bukan puasa wajib 40 tahun Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul mengajar akidah di Mekah selama 13 tahun berarti 40 ditambah 13 53 tahun 53 usia 53 itulah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah tahun pertama hijrah usia 53 belum diwajibkan puasa diwajibkan puasa tahun besoknya sanatis sana tisaniyati melah hijrah tahun ke-2 dari hijrah baru diwajibkan berpuasa berarti kala itu usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam sudah memasuki usia 54 tahun maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam berpuasa tis asinin hanya sembilan kali di dalam sembilan tahun hanya sembilan kali di dalam sembilan tahun liana muda tamakomi bin Madinah istri ashros ini karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam tinggal di Madinah setelah hijrah cuman sepuluh tahun sekali lagi tadi caranya usia 53 Nabi Muhammad hijrah ke Madinah usia 63 Nabi wafat maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam puasa cuman sembilan tahun karena mulainya dari tahun ke-2 hijriah nah waktisku keluhan nawakis sembilan kali Nabi Muhammad berpuasa itu semuanya bulannya kurang tidak sampai 30 hari tetapi hanya 29 hari ilah sana tanpa kami latun kecuali hanya satu bulan saja yang sempurna hanya satu tahun saja yang sempurna Nabi Muhammad kuasanya 30 hari oleh karena itu sampai sekarang berlaku coba bapak ingat-ingat berapa kalikah sebapak sudah puasa ingat-ingat banyakan hitungan 29 apa banyakan hitungan 30 perbandingan delapan berbanding satu telapannya 29 yang 30 nya cuma satu itu yang dialami oleh Nabi Muhammad langsung sallallahu alaihi wassalam kita lanjutkan ke kitabnya la yajibu salmu Ramadan ilah alal muslimi tidak wajib puasa Ramadan kecuali atas orang muslim apakah semua muslim yang wajib puasa tidak albaligi yang balik maka kalau bapak punya tetangga tidak mau puasa enggak pernah puasa anti puasa jangan ribut dan jangan ribet mungkin tetangga bapak itu enggak muslim bukan muslim bagaimana bukan muslim baru saya tahu kakaknya juga muslim katema janya juga muslim mungkin belum balik karena yang diwajibkan dari muslim itu albaligi yang sudah balik belum balik tidak diwajibkan mungkin tetangga bapak belum balik bagaimana belum balik sudah ubanan sudah punya anak sudah tidak punya cucu lihat yang ketiga yang diwajibkan muslim balik itu al-akili yang berangkal berarti tetangga bapak itu orang gila enggak punya akal al-qadiri ala shawmi yang mampu melaksanakan puasa yang suci daripada had dan nifas hidup yang diwajibkan berpuasa ini syarat wajibnya berpuasa apabila sudah sempurna bulan syakban salah si inayuman 30 hari awru'al hilala adlun atau melihat hilal adlun seorang yang adil wa sabata indal qadi dan sudah tetap hilal dihadapan qadi wajabas shawmu ala umumin nas maka wajib berpuasa terhadap umumnya manusia jadi ketentuan puasa itu kapan tergantung keputusan mahkamah sidang rukyat kalau sidang rukyat sudah diputuskan oleh menteri agama maka mau nggak mau kita wajib berpuasa maka kita intinya tungguin pengumuman pemerintah aja lah untuk puasa mah rukyat sendiri nggak bisa hibsap sendiri jangankan hisap bulan itu uang aja salah belulu matematika aja dulu waktu di sekolah nilai jadi bawah lima ya dah ikutin pemerintah aja yang gampang lah pak ilam ya sebut indahu maka jika tidak tetap hilal dihadapan qadi wajabas ala roi maka wajib terhadap orang yang melihatnya wa alaman shodakok wakot dan terhadap orang yang membenarkannya belakang tapi bagaimana kalau ada orang yang ngangkul lihat tapi tidak mau disumpah dipanggil oleh menteri agama tidak mau datang disumpah nggak mau tanda tangan nggak mau maka wajib kepada dia sendiri berpuasa dan kepada orang yang mempercayainya kalau kita tidak percaya tidak wajib jadi intinya mulai puasa begini pak tergantung kepercayaan kalau kita percaya sama pemerintah silahkan ikut pemerintah kalau kita percaya sama yang mengatakan hari Senin upamanya silahkan ikut hari Senin kalau kita percaya sama yang hari Selasa silahkan puasa mulai Selasa yang tidak boleh itu begini percayanya sih sama yang hari Senin cuma rumah yang masih bisa ngopi lagi satu hari adik besok aja Selasa puasanya itu yang tidak boleh itu yang tidak boleh itu syarat wajibnya puasa pasal kedua cuma tiga kali pertemuan kita akan selesai ini pasal syarat-syarat sahnya puasa ada enam yang wajib yang berkewajiban puasa belum tentu sah puasanya tapi yang sah puasanya belum tentu sudah berkewajiban pada umumnya memang yang berkewajiban yang sah dan yang tidak belukur yang tidak sah maka syarat sahnya puasa dalam al-awalu yang pertama al-islam islam pasani dan yang kedua tamiz 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 itu bocah yang sudah bisa makan sendiri sudah bisa minum sendiri puasa dia sah puasanya walaupun belum baling nah ini bonus bagi ayah dan ibunya yang punya anak soleh umurnya masih kecil tapi sudah melakukan ibadah salah satunya puasa pahalanya nanti akan dimasukkan ke rekening pahala orang tuanya karena dia belum punya rekening pahala hadis nabi mengatakan rupil kolam kan salas bocah itu tidak dicatat pahalanya dan tidak dicatat dosanya pahalanya akan dikirimkan ke pahala orang tuanya maka berbahagialah kepada orang tua yang punya anak mau ibadah waktu kecil ada ibu-ibu yang hadir bu hati-hati bu ya suci nya dan nipas itu sepanjang siang oleh karena itu kalau ibu-ibu lagi puasa tiba-tiba setengah enam datang darah men datang darah nipas maka ibu harus membatalkan puasanya lihat di layar lihat di layar maka jika seorang itu murtad atau hilang kepinterannya atau dari satu juz dari siang walaulah dotan walaupun cuma lima menit lagi ke maghrib lahdoh sebentar banget lahdotan lima menit lagi ke maghrib maka batona saubu batal hukum puasanya jangan dipertahankan hilangkan alasan ah tanggung lima menit lagi bukan kata tanggung ini hukum batal puasanya secara hukum walaupun cuma lima menit lagi warabi dan yang keempat annyatu niat niat puasa sebagaimana yang kita lakukan dan puasa ini terbagi dua hukum ada puasa wajib ada puasa sunnah bagi puasa sunnah dan sah niat puasa sunnah itu sebelum tergelincirnya matahari dengan syarat tidak melakukan barang yang membatalkan puasa kubelah kubelahab sebelum niat untuk puasa sunnah boleh-boleh saja niatnya dilakukan di siang hari ini upamanya kita kedatangan saudara-saudara dari kampung kumpul semua rumah kita reuni sama keluarga ngobrol sampai malam ditutup dengan makan-makan makan-makan nikmatkan sampai subuh baru selesai berjamaah sholat subuh habis sholat subuh kena satu maleman enggak tidur akhirnya matanya ngantuk badannya capek perutnya kenyang kira-kira kalau matanya ngantuk badannya capek perutnya kenyang kenyang yang enak apa pantes pada naik ke darahnya tidur bangun bangun jam 11 jam 10 astagfirullah sholat duha duha ajat ini sudah jam 10 tapi belum sarapan juga ahnian puasa saja sekarang silahkan silahkan kalau memang puasa sudah sejarah mencatat ketika rasulullah salallahu salam muhammad pulang dari masjid agak siap ada banyak pertanyaan di masjid pulang agak siap sampai ke rumah nanya kepada istrinya ya umairah wahai istriku tercinta ada sarapan apa di rumah kita hari ini apa istrinya ya rasulullah sudah dari kemarin kita tidak punya sarapan di rumah berarti pagi ini tidak ada sarapan mohon maaf ya rasulullah tidak ada sarapan di rumah kita apa rasulullah mengatakan baiklah kalau begitu saya puasa saja itu sudah siang subhanallah kira-kira umat rasulullah para suami yang ada sekarang bisa tidak menirukan si mat rasulullah yang kaya ini amin saya piring terbang malah yang terjadi tapi kalau bisa alhamdulillah tetapi wauku wafillahi abdul tapi kalau kita niat dari malam mau puasa melakukan niat itu pada waktu malam abdul itu lebih utama kalau memang niat besok mau puasa sunnah utamanya niatnya sejak malam jangan nunggu siang itu untuk puasa sunnah tapi untuk puasa wajib wayajibu dan wajib fi siyam il faridah pada puasa farduh tak yinuhu menentukan puasa menyebut puasa yang kita lakukan itu puasa apa maka kata-kata romadona juga harus disebut nawaitu sumah adai pardisya di romadona harus disebut gak cukup nawaitu sumah wadid pardon lillahi ta'ala kenapa khawatir puasa pardu yang lain barangkali dia punya nazar barangkali dia punya sumpah dan lain sebagainya maka harus disebut romadona harus disebut romadona wah wukun niat ipijus in minal lail dan melakukan niatnya itu pada tatujus minal lail dan niatnya kalau puasa wajib harus di malam hari pada umumnya kita lakukan niat puasa itu sesuai habis terawih habis terawih dipimpin apakah itu yang abdol bukan 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 itu yang abdol lihat selanjutnya wal abdol dan yang lebih utama wukuh dilakukan niat itu pisul sil akhiri pada sepertiga malam yang terakhir yang obdol niat itu dilakukan di selusil akhir sepertiga malam terakhir kalau satu malam itu berjumlah 12 jam dibagi tiga 12 dibagi tiga berarti kebagian empat empat jam pertama dari jam 6 sampai jam 10 ini selusil awal kita suka niat puasa setelah terawih berarti jatuhnya di selusil awal tuh selusil dari jam 10 sampai jam 2 4 jam itu itu solusi sani belum abdol yang abdol itu dari jam 2 sampai imsat itu abdol idealnya niat puasa ini dilakukan serah kita makan sahur ditutup dengan ngopi ngeteh dan sebagainya selesai semua ke kamar mandi baru niat nawaitu selong godin dan niat itu bukti begitu kita niat puasa memang langsung puasa berbeda dengan niat habis terawih di mesin sudah niat ramai ramai niat saya pulang dari mesin ke rumah makan ngopi enggak katanya udah niat puasa kok ngopi maka niat yang ideal itu yang dilakukan sebelum sholat sumur itu yang ideal dan yang kerima al-imshaku yalah menahan diri dari hal yang membatalkan puasa dan yang harus bapak ingat bapak batalnya puasa itu bukan karena menelan makanan dan minuman saja bukan 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 batalnya puasa itu kena ada benda yang masuk ke dalam perut walaupun itu bukan makanan dan bukan minuman seperti kita jalan-jalan di jalan raya terpental sebutir pasir masuk ke mulut kerasa oleh lidah dirasa-rasa ini pasir ini ini pasir ini pertanyaannya pasir itu makanan apa bukan semutir pasir itu gede apa kecil kalau ditelan kenyang apa enggak walaupun pasir itu bukan makanan walaupun pasir itu ukurannya kecil walaupun pasir itu tidak mengenyangkan tetapi ketika ditelan sampai ke perut itu pasir tersebut membatalkan puasa hati-hati sekali lagi yang membatalkan puasa bukan cuma makanan dan minuman saja tapi segala sesuatu yang masuk ke dalam perut dan saya tambahkan lagi Bapak tolong ingat ini baik-baik karena ini kontroversi saya pernah didebat oleh salah satu ustad yang menyalahkan bacaan kitab saya sampai-sampai dia mengatakan kalau lagi puasa unduknya gak boleh kumur-kumur karena kumur-kumur itu memasukkan air ke mulut membatalkan puasa maka orang puasa kalau unduk kumur-kumur menut beliau puasanya batal saya nyatakan yang membatalkan puasa itu masuknya sesuatu ke dalam perut bukan ke dalam mulut kalau cuma masuk ke dalam mulut itu sama sekali tidak membatalkan oleh karena itu ketika kita unduk kumur-kumur kumur-kumur hanya sebatas di mulut sama sekali tidak membatalkan puasa karena yang membatalkan puasa itu bukan masuk ke mulut tapi masuk ke dalam perut kenapa tanya kalau dikunyah di mulut saja dikeluarin lagi kenyang tidak perut bapak enggak maka di dalam kitab bianan total lebih jelaskan di zaman sekarang mungkin di zaman dulu Pak Haji Sidik mungkin masih ingat Pak Haji Topik Pak Haji Ijo ketika di kampung seorang ibu masih makan sama anak itu biasanya dikunyah dulu sama emaknya dikunyah dulu baru dikasih anaknya itu pun tidak membatalkan puasa yang padahal yang dikunyah itu makanan ya apalagi cuma sekadar kumur kumur jauh banget untuk membatalkan jauh nanti kita bahas secara sesepikta minal fajri dari mulai terbit fajar ilal gurubi sampai terbenam matahari puasa disu dan yang kenal syarat sahnya puasa adalah dukul wakti ialah masuk waktu aw judus sabab atau adanya sebab pisau mil faridah dalam puasa parut yang kenal syarat sanya puasa adalah harus dilakukan di hari hari yang nerima di puasa itu kena hakikatnya dalam satu tahun itu minimal minimal ada lima hari yang tidak boleh kita puasa di hari itu yang pertama hari raya idul fidri tidak boleh yang kedua hari raya idul adha lembaran kurban itu tidak boleh hari tiga hari lagi setelah hari raya idul adha hari raya idul adha di tanggal 10 tanggal 11 12 13 disebut ayamut tashri kok itu juga tidak boleh puasa di situ tidak boleh puasa di hari tashri karena hari tashri bukan untuk melaksanakan puasa tapi disediakan untuk nyate kalau korbannya ada kata ini kawan muslimin raya mohon maaf dua pasar sudah kita bahas pada malam ini pasar berikutnya insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang datang semoga setiap langkah dan perbuatan kita selalu dilindungi oleh topik dan hidayah dari Allah s.w.t amin ya rupiah amin sekian dan mikian beruntung menimakkan di topik dan hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat Terima kasih.